Pemisah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu diajukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Tim Kuasa Hukum Tom Lembong mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Tom Lembong menggugat keabsahan surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong pada selasa 29 Oktober 2024 lalu. Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta agar PN Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong tidak sah. Mereka juga meminta agar PN Jakarta Selatan memerintahkan Kejaksaan Agung untuk membebaskan ex-menteri perdagangan era Jokowi itu dari tahanan. Ari mengklaim ada sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong diantaranya lemahnya bukti permulaan, penahanan yang tidak berdasar dan tidak ada bukti perbuatan melawan hukum. Yaitu tanggal 5 November 2024 tentang pra-peradilan. Nah selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Saraselatan, permohonan tersebut telah ditunjuk akting tunggal yang akan meneriksa dan mengadili, yaitu Bapak Tumpang Uyung Atun Ibu Arisi Jalan Pertama, hari Senin tanggal 18 November. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi. 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 Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.